Hai Stunners, Stunners ucapkan selamat karena kamu sudah lolos seleksi administrasi. Berikut, Stunners sampaikan prosedur dan tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi dasar PKN Star tahun 2024. Peserta wajib hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah diumumkan, paling lambat 60 menit sebelum jadwal ujian dimulai. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian atau KPU asli, identitas diri asli sesuai dengan ketentuan, dan alat tulis berupa pensil kayu non-mekanik. Peserta wajib mengenakan pakaian atasan putih bawaan hitam bermotif polos, rapi, sopan, dan bersepatu. Peserta dilarang menggunakan kaos, cana jeans, sandal, dan aksesori seperti anting, gelang, kalung, jam tangan, dan cincin. Pengantar atau keluarga menurunkan peserta di drop-off area, serta tidak diperkenankan untuk masuk dan menunggu di lokasi seleksi. Kemudian, peserta menuju bagian pengecekan dokumen dan paste recognition dengan membawa dan menyerahkan kartu peserta ujian dan dokumen identitas diri yang sah. Pada bagian ini, petugas melakukan pengecekan kartu peserta ujian dan dokumen identitas diri. Dokumen identitas yang dapat diterima adalah kartu tanda penduduk atau KTP elektronik asli, KTP asli yang masih berlaku, surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, kartu keluarga asli, kartu keluarga yang memiliki barcode, atau salinan kartu keluarga yang telah dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang. Dan bagi peserta yang belum berusia 17 tahun, diperkenankan untuk membawa kartu identitas anak atau KIA asli, atau surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal peserta menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, Sebagai mengganti KTP elektronik, peserta wajib menunjukkan tampilan data diri dalam aplikasi IKD di depan verifikasi. Dan peserta wajib mencetak biodata IKD tersebut. Selanjutnya, petugas akan memberikan tim ujian kepada peserta. Peserta kemudian diarahkan menuju ke bagian penitipan barang. Peserta wajib menitipkan semua barang bawaan kecuali identitas diri dan kartu peserta ujian, dan pensil kayu non-mekanik. Selanjutnya, peserta akan melewati metal detektor atau diperiksa oleh petugas dengan menggunakan metal detektor untuk dilakukan pengecekan badan. Setelah itu, peserta diarahkan menuju ruang tunggu. Dalam ruang tunggu, peserta akan menonton media, tutorial, dan tata tertib pelaksanaan SKD. Peserta diwajibkan menyimak video agar dapat mengetahui prosedur dan tata tertib pelaksanaan SKD. Selama menunggu, peserta diberikan kesempatan untuk ke kamar kecil terlebih dahulu. Peserta tidak diperkenankan untuk ke kamar kecil ketika berada di ruangan ujian. Sesuai dengan arahan petugas, peserta berpindah dari ruang tunggu menuju ruang ujian yang telah ditentukan. Selama berada di dalam ruangan ujian, peserta ujian hanya diperbolehkan untuk membawa kartu identitas yang sah, kartu peserta ujian atau KPU asli, dan pensil kayu non-mekanik. Peserta dilarang membawa aksesori seperti anting, kalung, gelang, jam tangan, cincin, dan lainnya. Peserta dilarang membawa gawai atau handphone dan sejenisnya, kamera, alat pendengar, flash disk, kertas lain dari panitia, ikat pinggang, buku atau catatan lainnya, pensil mekanik atau alat tulis yang tidak diperkenankan, kalkulator, senjata api atau senjata tajam atau sejenisnya, dan menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan sesama peserta seleksi, menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia, keluar ruang ujian tanpa memperoleh izin dari panitia, membawa makanan dan minuman ke dalam ruang ujian, merokok dalam ruang ujian, dan menyebarkan soal ujian melalui media apapun. Pelaksanaan ujian SKD ini akan berlangsung selama 100 menit dengan dipandu oleh petugas pelaksanaan CAT BKN. Setelah ujian selesai, peserta dapat menuju loker untuk mengambil barang bawaan yang telah dititipkan sebelumnya. Peserta diharapkan meninggalkan area seleksi secara tertib. Pemantauan hasil SKD secara live dapat dilihat melalui media live streaming BKN. Peserta yang memenuhi ambang batas nilai SKD tidak secara otomatis dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Kelulusan peserta akan diumumkan sesuai jadwal yang ditentukan pada laman PKN Start. Selamat menemukan SKD dan semoga sukses!